Agar penyalahgunaan penggunaan senjata api tidak terulang, prosedur ketat harus dijalani bagi setiap pemilik senjata api, baik itu penegak hukum maupun warga sipil yang diperbolehkan untuk memilikinya. Pasalnya penyalahgunaan senjata api kerap terjadi lantar dipicu faktor emosi sesaat maupun aksi gagah-gagahan. Kasus penembakan seorang pria yang dilakukan oleh Oknum Kostrat di Bogor, Jawa Barat, membuat publik terkejut. Terlebih, penembakan ini dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya melindungi warga sipil. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana syarat prosedur kepemilikan senjata api dan penggunaannya di tempat umum? Pemegang senjata api harus memenuhi persyaratan khusus, diantaranya adalah, pemilik senjata api harus memenuhi persyaratan medis, yaitu harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api serta berpenglihatan normal. Kedua, syarat psikologis, seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, dan tidak psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil tes dari tim psikologis Mabes Polri. Syarat ketiga memiliki kecakapan menembak dan harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikasi. Dan syarat khusus keempat, pemegang senjata api harus berusia 24 tahun hingga 65 tahun. Selain itu, pemohon juga harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik. Pemilik senjata api juga harus memiliki izin khusus hak senjata api. Pada saat membawa senjata api di tempat umum, pemilik harus menaati ketentuan, yaitu senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri. Dalam membawa senjata api harus melekat di badan. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa atau mengancam jiwa. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Senjata api juga dilarang digunakan untuk tindak kejahatan dan memiliki kemampuan merawat serta menyimpan senjata api. Tim Liputan MNC Media Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.